Intro Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih hari ini anak-anak kembali bertemu lagi bersama Burina dan Budian Budian ada di depan Burina Budian yang mengambil gambar Burina pada saat ini Nah, anak-anak hari ini atau kegiatan hari ini yaitu tentang pengurangan Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara pengurangan itu Yang sekarang Burina tunjukkan adalah gambar lembar kerja yang sudah anak-anak terima Nah, gunakan maju sebentar Nah, seperti ini Oke, nah disini gambar yang ada disini ini ada gambar Apa? Ya, benar topi Bagaimana caranya? Caranya adalah anak-anak hitung dulu berapa jumlah topi ini Satu, dua, tiga, empat, lima Kemudian anak-anak tulis dulu disini Nah, disini ya Setelah ditulis, kemudian diberi tanda kurang Setelah tanda kurang, anak-anak lihat disini Apakah ada yang disilang? Nah, jika ada yang disilang Oh, disini ada satu Maka anak-anak tulisnya di angka Nah, tulis di satu sini Lalu diberi sama dengan Lalu ada berapa yang tidak disilang? Yang tidak disilang Anak-anak hitung lagi Ya, ini sudah disilang Berarti ini Satu Dua Tiga Empat Nah, ada empat Maka anak-anak tuliskan di sebelah sini Empat Begitu juga yang bawahnya Di bawah ini nanti anak-anak hitung semua dulu Lalu ditulis Kemudian diberi tanda kurang Dan berapa yang disilang Nah, yang lainnya juga sama Anak-anak hitung dulu Kemudian ditulis Diberi tanda kurang Kemudian berapa yang disilang Kemudian sama dengan Ada berapa yang tidak disilang Bisa ya anak-anak ya? Baik Terima kasih Kalau begitu Anak-anak Boleh melanjutkan lagi Yaitu kegiatan yang kedua Apa itu kegiatan yang kedua? Burina akan buka dulu Kegiatan yang kedua adalah Anak-anak memberikan tanda Lebih besar dan lebih kecil Maksudnya apa? Lebih besar, lebih kecil itu tandanya seperti mulut buaya Jadi tugasnya Anak-anak atau kegiatannya anak-anak nanti Adalah memakan Yang terbanyak Gambar terbanyak Atau angka yang terbanyak Misalkan seperti ini Nah, ini gambarnya ada berapa? Satu Kemudian dua Terus sebelahnya Ini ada tiga Yang paling banyak berapa? Dua dan tiga Paling banyak berapa? Tiga Berarti yang dimakan buaya Atau dimakan mulut buaya adalah Angka tiga Nah, sekarang yang di bawahnya Nah, ini Ini kacangnya ada berapa? Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Nah, ada lima Kemudian di sampingnya ada berapa ini? Lima Lima Dengan lima sama apa tidak? Jika sama Anak-anak beri tanda sama dengan Ya Kemudian begitu seterusnya Yang paling banyak Diberi tanda Atau dimakan oleh buaya Atau mulut buaya Ya Begitu ya anak-anak ya Selanjutnya Anak-anak Dilanjutkan di rumah Kemudian nanti Boleh dibantu oleh mama dan papa Ataupun Mencari tahu Harus diapakan Tapi kalau anak-anak sudah bisa Ya Dikerjakan sendiri ya Begitu anak-anak ya Sampai ketemu lagi Dan terima kasih Dadah 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 Dadah